Jadi tugas berat dari seorang gambuh dan pelaku pejaran nanti adalah belajar ngoncak iroso tadi. Tidak sekedar isometcut, tidak sekedar hanya bisa berdoa, tidak sekedar mengundang dan mengembalikan, tapi intinya adalah meminta kerahayuan. Makanya gambuh itu setidaknya pasti punya pegang pangeruatan. Ilmu pangeruatan? Untuk meruat, untuk memayu hayu ning bawono tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 Sakun Tumadi. Hari ini kita ketemu dengan Kang Dalang. Ketemu dengan ya. Ketemu dengan ya. Salamat si. Bisa rapat di Corona. Oh, maksudnya seperti semprotan. Maksudnya seperti semprotan tapi. Jadi ini ya Kang. Aku ini penasaran kalau video-video ini sama saya nonton channel Kang Dalang itu. Nah, sama ini kan nambah ini wang wutuh, nambah ini wang kesurupan, terus biasanya nanti bocah kecil-kecil sama tambah ini. Tapi ceritanya punya, konsep penyembuhannya punya, Kang. Ngawalin dari mana ya? Tapi kok terus juga bingung juga. Pada intinya gini. Lihat tentang kesurupan, itu saya ambil dari pelajaran jalanan. Kebetulan saya kan juga pemain jalanan. Mungkin ini pendapat saya, menurut saya ya, menurut saya ini yang tak pahami seperti ini. Mungkin nanti dulur-dulur yang lain, ada pemahaman yang lain tentang bagaimana itu konsep kesurupan. Oke, enggak bersama Indonesia terus, saya akan penggak kan. Jadi gini, ketika proses kesurupan adalah bertemunya sebuah gelombang frekuensi yang sama. Sehingga frekuensi ini mempengaruhi gelombang otaknya si orang tersebut. Si orang yang kesurupan. Kesurupan. Jadi, bukan orang yang kesurupan ini kemasukan zin, atau kemasukan setan, atau kemasukan sesuatu sifatnya yang bukan hak dari si raga ini tadi. Karena raga ini sudah punya nyawa. Jadi, konsep penyembuhannya, menurut saya pribadi, mungkin teman-teman yang lain punya konsep sendiri. Jadi, orang Kang Dalang ini apa itu, orang pecah wingi sore kan gitu. Lah, adalah cara memutus frekuensi gelombang ibarat TV dan remote. Oh. Ini remote-nya kita, frekuensinya kita ubah biar tidak konek dengan si televisi. Loh, lah kok bisa konek ini tadi gimana ceritanya Kang Dalang? Kan pasti ada unsur-unsur yang mempengaruhi agar bisa konek itu tadi. Biasanya, si anak ini mempunyai karakteristik bawaan frekuensi gelombang otak tertentu. Sehingga mudah menerima sinyal dari dimensi lain. Dan itu berpengaruh kepada daya tangkap si indria, si anak. Kemudian, dimensi lain ini menyampaikan sesuatu lewat si media si anak ini tadi. Berapa orang yang kesurupan tadi. Dia akan menyampaikan sesuatu mempengaruhi alam gelombang bawah sadarnya. Makanya, biasanya ketika orang bersimpangan dengan dimensi lain, bulu kudu akan merinding. Karena ada sebuah kelenjar di sini, pomo-bosol, keren apa, kelenjar pinial apa-apa itu. Itu sebagai si sumber frekuensi menyerap melalui gelombang. Set, bersetemunya antara sokma dengan dimensi lain. Set, terjadi persimpangan. Itu pasti ada reaksi ya? Karena kita punya raga, dia enggak punya raga. Kita punya gaib, dia yang dipakai juga gaib. Ketika gaib, ketemu gaib ini lah. Terjadi sinyal, uh, keruk merinding. Ada juga yang mual-mual. Mungkin seperti itu juga ada reaksi ke bebuhnya. Nah, kemudian, teknik yang dipakai untuk penyembuhan itu apa? Tetap tidak meninggalkan bahwa kita ini meminta kepada Tuhan yang maha kuasa. Satu, menowo atau mungkin halnya si orang ini ada salah. Yang disengaja maupun tidak disengaja. Leluhurnya yang tidak terawat maupun terawat. Kita minta kaan maaf semua. Kembalinya kepada Sang Maha Pencipta. Kita cuma sebagai sarana, terlepas itu sembuh atau tidaknya, itu urusan yang maha kuasa. Sebetulnya kita kan cuma berusaha. Tapi setidaknya kita tahu dasar-dasarnya, teknik-tekniknya. Kayak seperti orang buta, Apakah orang seperti itu, nanti ada orang buta lain, orang buta lain ketika tak terapi, bisa sembuh? Juga belum tentu. Terus biasanya orang buta yang kriterianya bagaimana? Ada yang bisa jendengan bantu untuk menyembuhkan itu? Atau yang terkena gangguan juga, gangguan dari dimensi lain gitu? Tekniknya adalah syaraf-syarafnya, yang menuju ke otak. Terus kita mempelajari anatomi tubuh manusia, kita pelajari, terus mungkin ada syarapnya yang terganggu, maka kita sentuh titik-titik syarapnya, agar bereaksi kembali. Berarti secara logis ya? Tidak ada unsur dimensi gaib, tidak ada ya? Tidak ada. Terus kemudian, bahwa manusia itu punya gelombang energi juga. Nah inilah yang kita fokuskan, kita transferkan kepada si orang tersebut, kita mintakan kepada Tuhan, mudah-mudahan energi saya ini bisa masuk ke si orang ini, dan bereaksi membuat orang seperti ini, seperti ini. ini daya cipta kita. Terlepas nanti itu kembali lagi, sembuh atau tidaknya urusan sing ngecat lombokan gitu. Jadi, disitulah seseorang itu tidak akan menjadi jumawah. Contoh begini, dulu almarhum kakek saya mintain, kakek aku minta Bandung-Bondowo soalnya asian. Kakek marah. Dia dihengkulmu anjlok, yopo, pakai apa kan. Emang enak mudah kan, keren-kerenan kan. Ternyata yang dikerinkan si kakek itu bukan seperti itu. Saya cuma disuruh puasa, suruh puasa, suruh puasa. kamu jangan menghadapkan hasil apa yang kamu pelajari ini, tapi kamu lakukan. Terlepas itu hasil atau tidak, itu urusan sing ngecat lombok. Umpama, aku dikasih Bantung-Bondowo soalnya, saya yakin saya punya, bisa mengangkat sesuatu yang berat, terus dibacok ke kak tedes, akan sombong saya. Betul, betul. Jadi, disitu kembalinya, ajaran dari leluh-leluh dulu, iso bisa, tapi tidak bisa. Bisa, tapi kadang-kadang bisa. Semar kan seperti itu. Gimana, gimana, bisa, tapi, sebenarnya tidak bisa. Tidak bisa, tapi sebenarnya bisa. Jadi, semuanya kembali kepada yang maha pencipta, tugas kita hanya melakukan. Kita berpastrah kepada Tuhan. Ikhtiar kita tetap, salah hasil nanti, dikembalikan kepada yang maha pencipta. Seperti itu. Jadi, konsep ketika, menerapi orang, atau membuat orang, sembuh dari kesurupan dan sebagainya, ya seperti itu sebenarnya, yang kita pakai. Saya sendiri menyadari, saya itu tidak bisa apa-apa, cuma sekedar, apa, pengetuan saya, saya berikan seperti itu, lah, masalah hasil, kembali kepada yang maha kuasa. Contohnya, ada orang kesurupan, Pak, Pak, ini gimana, ini, 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 video call, bisa ya? Surupan, enggak satu kali, dua kali, tiga kali, empat kali, lima kali, dia berkali-kali, berkali-kali. Surupan, wah, gini, tak hancurkan raga orang ini, gini-gini, dengan gelombang kita, frekuensi kita, kembali kepada ajaran leluhur, bahwa leluhur sejati itu adalah, angin geni banyu bumi angkoso. Kalau semua semesta ini sudah menjadi saudara kita, kalau kita butuh, kita repot, otomatis kok, akan membantu. Dengan media angin inilah, dengan media tanah yang kita injak inilah, kita kirimkan gelombang melalui beliau-beliau, pada energi-energi angin, energi untuk nyampe pada sih, yang keserupan di jauhan di sana tadi. Walaupun menyebrangi laut, berarti juga tetap bisa. Masih ada angin kok. Oh iya. Angin kan sama aja di mana-mana. Nah, di situ, ya cuma, saya nggak bisa baca doa macem-macem sih sebenarnya. Waras enggak? Enggak waras, tak ajaran begitu dong. Ya kebetulan, itu kembali kepada kebetulan lagi. Nelelai, cara bahasa itu. Nelelai. Sembuh, kelimpruk, sembuh, tangi, bangun, tolah, tolah, yaudah seperti itu, berkali-kali seperti itu. Anak-anak SMA yang kesurupan, kayaknya gitu. Malah sampai terjadi sesuatu yang lucu, ketika di dalam bis, ada telepon seperti itu. Ada kesurupan video call-an. Saya teriak-teriak, hai, hai. Di orang-orang di sekeliling saya kan, ngapain, ya pengalaman lucu. Dan semuanya kembali kepada konsep yang tak pelajari, karena saya senang jaranan. Berarti berawal dari jaranan ya? Berawal dari jaranan seni budaya yang ditinggalkan oleh leluhur. Karena leluhur itu memberikan suatu ajaran, enggak langsung biar ini enggak. Pasti ada yang disandikan atau disembunyikan. Sanepan. Sanepan. Begitu juga dengan jaranan. Kalau jaranan sendiri menurut Kang Dalang gimana? Jaranan adalah sebuah tuntunan, sebuah ritual sakral, yang dibalut dalam bentuk tontonan. Nah, ini yang menjadi PR kita, keluh kesah saya termasuknya, adalah euforia. Dimana jaranan sekarang banyak digemari, tapi tidak bisa menjaga seni tradisinya. Esensi dari jaranan itu sendiri apa? Pak kemnya hilang gitu ya? Tujuan dari jaranan itu sendiri tadi hilang. Apa tujuan jaranan? Jaranan adalah sebuah tuntunan. Tontonan dimana disitu ada ritual, ada sesaji. Sesaji itu bukan, kita tidak membicarakan masalah agama. Ya, ya, ya. Adat budaya ya. Sesaji menurut orang Jawa dulu, adalah bentuk simbol daur hidup manusia. Mulai manusia hamil, ditingkapi dan sebagainya, sampai manusia mati, sampai sehwini diselamati. Itu adalah simbol untuk daur hidup manusia. Kedua adalah sebagai alat sedakoh, atau memberi pada sesama. Enek berkat, di mana ini kan termasuk kita memberikan sesuatu. Termasuk kepada alam juga ya. Terus sebagai simbol dari sebuah pengharapan, Lene Apem, kalau ada Apem, jelas ini selamatannya mbah itu. Yang meninggal. Kalau ada Jenang Rocot, terus iwal-iwal dan jelas, ini untuk si akan bayi ini. Itu adalah doa yang diwujudkan dalam bentuk simbol. Kristalisasi doa. Itu ada jaranan itu sesajinya. Ada mantra dari sang dalang atau gambuhnya, yang memimpin sebuah ritual tadi. Ada laras dari gamelan. Ada penari yang menyatukan wiraga, wirama, wirasanya. Meditasi gerak dia. Nah, semisal. Berarti yang menari jaranan, itu sebenarnya kalau zaman dahulu bukan orang sembarangan. Bukan orang sembarangan. Itu adalah santri-santri dari si gambuh. Sisia-sisia atau murid dari si gambuh untuk melakukan sebuah ritual. Dibalu dalam bentuk sebuah tontonan juga, hiburan rakyat. Jadi, ini adalah sebuah ritual bentuk pengharapan. Mungkin yang punya kerso atau gawe ini punya hajatan nikahan. Katakanlah nikahan. Nah, nikahan. Adakan jaranan, ada sesaji, ada doa, ada iringan laras untuk melaraskan sebuahnya ini. Ada tarian. Di situ tariannya juga, tarian sakral juga. Terus kemudian, kenapa jarannya dia ada kesurupan? Kenapa ada kesurupan? Ini adalah sebuah proses komunikasi di mana dimensi gelombang lain itu masuk kepada orang yang trans. Ketika dia menyatukan wiraga-wirama-wirasanya tadi. Gerak irama laras gamelan dengan rasanya. Sehingga dia masuk ke gelombang frekuensinya tadi. Bisa menyampaikan sesuatu kepada kelayak orang rame melalui si gambuh tadi. Mbok menawa atau mungkin yang punya Gahwe tadi punya saudara yang sudah mati kecelakaan atau mati tidak sempurna. Dia terjebak di dimensi yang sama dengan kita tapi dia nggak punya raga. Mau komunikasi dengan siapa? Dengan cara inilah si orang ini tadi yang penasaran mau komunikasikan. Aku punya hutang di sana. Kasian. Dia masih terikat ke dunia. Nggak bisa sempurna. Nggak bisa sempurna. Dunia ini masih belum sempurna. Masih belum bisa lepas. Nah, disitulah sang gambuh memberitahu ini gini, 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 gini. Memberikan kesadaran roh, kesadaran atman atau kesadaran nyawa bahwa kamu sekarang posisinya bukan di sini. Padang nodalanmu. Ini tak kasih doa. Ini tak kasih doa pengharapan agar kamu bisa sempurna. Jati-jati ini sempurna. Nah, itu yang penasaran. Ada juga leluhur keluarga yang mungkin teragang bayinya. Atau ada... Kelas itu ya? Kelas. Mungkin ada juga leluhurnya yang ulah pati. Ulah pati itu orang yang belum waktunya meninggal dia bunuh diri. Bukan bunuh diri itu orang yang ketunya mati, mati. Mati kerokarpe diwi. Itu kan enggak boleh sebenarnya. Karena bebannya dia akhirnya bunuh diri. Akhirnya ikatan keduniwan dalam sukma atau fikirannya kan masih mengikat di dunia. Masih ada di dunia. Nah, disitulah disampurnakan. Leluhur-leluhur yang sudah hebat leluhur kan banyak. Enggak hanya yang penasaran. Tapi ada juga leluhur kita yang mungkin hebat. Disitulah yang punya gawe disambat nih dimintakan dimohonkan oleh sang gambung kepada yang maha kuasa melalui leluhur-leluhurnya agar diberikan restu. Doa restu. Si anak ini nanti ketika menikah bisa oslamet rahayu raharjo sampai kakaninen seterusnya. Ada yang baik seperti itu. Terus, Kang Dalang, yang menjadi pertanyaan. Berarti ketika orang yang mempunyai hajat leluhur dari dan yang bisa memberikan sebuah petua atau apa itu. Tapi tetap melalui tarian ya? Iya. Dalam tarian inilah proses jantung akan berdetak. Karena penyelarasan. Akhirnya oksigen yang masuk ke dalam otak membuat gelombang otak ini tidak seperti normal pada umumnya. Akhirnya bisa match dengan frekuensi gelombang yang lain. Inilah yang dipakai metodenya seperti orang menulis dalam lakon babat-babat dahulu. Jadi Dalang ini mengundang submo atau energi alam tadi untuk menceritakan sejarah dahulu. Oh, mpian babat kediri seperti ini. Itu kalau anak kan mengemanggil itu harus dimediumisasi ke dalam. Nah, dalam pagelaran jalanan seperti itu. Ketika yang punya hajat ini adalah perorangan maka dikhususkan untuk kerahayuan yang punya hajatan. Jadi tugas berat dari seorang gambuh dan pelaku pejaran nanti adalah belajar ngoncak irosot tadi. Tidak sekedar isometcut tidak sekedar hanya bisa berdoa tidak sekedar mengundang dan mengembalikan tapi intinya adalah meminta kerahayuan. Makanya gambuh itu setidaknya pasti punya pegang pangerwatan ilmu pangerwatan untuk merawat untuk memayu hayu ning bawono tadi. Di situ ada rajah kelocok rawat jangan kelocok rawat rakan balik sampai terakhir puju seru sapon untuk mengersi'i. Itu biasanya dipegang oleh dalang kondo buwono dalang sejati turun dalang. Nah, kebetulan dulu saya pernah dengar dari kakek ajaran itu. Tapi untuk sekarang sudah bergeser kang dalang ya? Nah, itu yang berat saya. Yang cukup memprihatinkan gitu maksudnya. Gimana? Rasa tanggung jawabnya ketika untuk pelestarian ini rasa masih agak kurang. Maaf ya. Jujur seperti itu agak kurang. Begitu banyaknya yang suka ikut melestarikan tapi tanpa diimbangi pengetahuan tentang apa sih sejaranan bahwa aku ini ikut sejaranan adalah untuk belajar ngemong rosol. Aku belajar mendekatkan diri dengan leluhur. Mempelajari filosofi kehidupan. Apa sih sesaji ini artinya? Apa sih arti sesaji ini? Berarti harusnya para penari sejaranan itu tahu bang dalang ya? Apalagi gambu. Wajib harus tahu. Karena gambu itu memegang peranan atau memegang kendali dari sebuah tuntunan atau upacara atau kepentasan ini tadi. Berarti gambu itu adalah seorang dalang saat itu tadi. Gambu ini biasanya ada gambu sepuh, gambu hanom. Gambu sepuh mempunyai sebuah doa. Kemudian dilanjutkan yang menjaga ini adalah sisya-sisya atau gambu hanomnya. Yang nyantrik di gambu sepuh. Berarti agar frekuensinya tidak berbenturan dengan yang lain-lain atau yang jahat agar dipakri gitu istilahnya. Betul sekali. Makanya ketika mau upacara atau mau jaranan komentasan pasti gambu ini akan suguh mengaturkan doa dulu. Amit-amit jawab dulu. Biasanya begitu. Ini ada hajatan dari keluarganya Bapak Tejo ibaratnya. Terus menikahkan anaknya mudah-mudahan diberikan kerahayuan, leluhurnya diberikan kesempurnaan. Karena ini nanti kembali kepada konsep cokromanggilingan. Oh gitu. Iya. Ketika kita mendoakan menyempurnakan leluhur kita, leluhur yang penasaran, sukmone sing-sik ungumburo, sing-sik lelono. Terus kembali kepada yang sukmokawakkas, maka frekuensi gelombang atau pengayoman kepada anak cucu yang mendoakan ini akan terjalin. Kembali. Kita yang masih hidup punya raga, mendoakan yang sudah enggak punya raga, beliau sampurna, cahaya suci, pengayomannya akan turun. Mungkin melalui anak cucu kita nanti, ganti memuliakan kita. Jadi, ini suatu proses. Nah, perlu diingat juga bahwa dalam hal jaringan ini ada sebuah pamarisudo atau pengeruatan leluhur termasuknya, memberikan kerahayuan, mendoakan yang punya ajatan, mungkin leluhurnya yang bapak, ibu, mbah, bu, dan seterusnya. Kembali kepada konsep alam Lingga Yoni tadi, bahwa Lingga Yoni merah putih bapak ibu itu adalah Gusti Allah Katon, pangeran Katon, Gusti Mawjud, beliau ada karena makanan, kalau enggak makan semesta tadi, bahwa makanan tercipta karena proses alam tadi, berarti yang mengukir jiwa raga kita adalah proses alam tadi, leluhur alam inilah yang kita sebut leluhur sejati, itu menurut saya kembalinya kan gitu. Terus, terus Kang Dalang, ini ngomong-ngomong masalah jaran, yang kan enggak lepas dari ini ya, apa ini namanya, barongan. Nah, kalau menurut filosofinya sendiri itu gimana Kang Dalang? Apakah barongan ini adalah mewakili sebuah nafsu empat itu atau ada lagi? itu banyak versi kembali. Banyak versi ya. Jadi, ada yang mengatakan bahwa Kepang ini lambang nafsu, lambang hawa nafsu manusia harus dikendalikan, terus cemeti samaan diman yang dipegang, Sang Tuh Bagus Putut atau Pujong Goanom ini sebagai kendali pikiran, seperti itu. terus ini naga Naga Pertoloi adalah lambang dari kekuatan tubuh Kundalini yang ada di dalam tubuh ini gerakannya kalau enggak ditatak akan menjadi liar. Kekuatannya tapi luar biasa. Ada versi lain mengatakan bahwa Singobarong itu adalah suatu ilmu di mana dia berteriwikrama menjadi Singobarong. Orang biasa tapi ketika dia mengelakkan ilmunya berubah menjadi Singobarong. Banyak versi. kalau kita mau mengambil mana yang cocok dengan kita pelajaran filosofinya mungkin bisa Singobarong atau Naga Pertoloi menjadi bagian dalam tubuh kita yaitu Kundalini. Kundalini. Pengendaliannya seperti cemut samantiman. Cemeti samantiman ini kalau dalam bahasa setuluri kita di Murti Tomong itu kan ada cemetian kayak gitu. Jadi ada cemeti samantiman yang ada dalam tubuh kita menurut dulu duduk kita Murti Tomong. Kalau kuda lumpingnya itu yang ditumpak itu ya itu berarti filosofinya adalah nafsu empat perkara ini. Jadi kadang-kadang ada kepang merah ada kepang putih kepang hitam seperti itu seperti halnya sedora kita kalau kita bisa ngemong bisa baik bisa menyatu dengan tunggangan kita akan bisa tujuan kalau itu kalau itu tadi apa yang empat perkara itu tadi berarti seperti dikatakan sama orang-orang sebuah itu apa ya amarah amarah aluama aluama supia disenggalikan lah celeng serenggi sendiri kadang-kadang orang menyimbolkan bahwa itu adalah nafsu angkara murka nafsu apa ya saenak dewi dan sebagainya diyu buto buto karena ada kata-kata pangruhating diyu kalau kita bisa mengendalikan semua akan murwakala itu tadi terus yang yang perlu ini mungkin menek-menek saya pelaku 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 jalanan kalau kesah saya bu ayo toyo belajar kembali walaupun tidak sebaik ilmunya orang-orang dulu setidaknya kita memahami bahwa kita melakukan sebuah tradisi melanjutkan tradisi dengan baik pelajarilah nilai filsafatnya nilai apa yang tergandung di dalamnya seperti kita mencintai keris jangan memandang keris ini kelemiknya jangan memandang keris ini ada jennya dan sebagainya tapi filsafatnya keindahnya ajaran apa yang terkandung di dalamnya begitu juga dengan jaranan itulah hebatnya lelur kita menciptakan sebuah karya seni dibalut upacara dalam bentuk karya seni seperti itu luar biasa apa arti sesaji apa artinya menyan apa artinya itu kalau dikupas luar biasa terus kalau zaman dulu ya menurut jeningan apakah ada juga yang apa ya kayak makan ayam hidup-hidup makan ular hidup-hidup gitu kan yang terkenal yang paling terkenal dari jaranan itu adalah makan beling nah itu gimana kalau menurut jeningan itu bisa juga karena manusia itu ketika sudah di luar nalarnya di bawah alam bawah sadarnya dikendalikan alam bawah sadarnya itu kekuatannya luar biasa seperti kundalini tadi itu kekuatannya luar biasa tanpa ada bantuan kita kerasuan pun kalau kita bisa mengendalikan alam bawah sadar kita atau kekuatan kita bisa kok seperti itu berarti seperti yang jadinya makan beling dan sebagainya itu bisa dipelajari tanpa kita trik ya bisa bisa jadi ada sesuatu yang tidak bisa kita fikirkan di luar nalar ada tapi ada juga yang memang itu dilakukan karena pengetahuan kita oh beling seperti itu kita makan pun tidak apa-apa asalkan kita tahu teknik mengunyahnya seperti itu jadi rasa kesurupan dan sebagainya bisa seperti itu jadi siapa yang membuat kita trans atau kesurupan apakah golongan-golongan golongan ini tok tidak semuanya bisa ketika gelombang kita sama selaras dan kita membuka diri untuk menerima sinyal untuk mau kesurupan berarti tanpa kita mempersilahkan untuk masuk mereka tidak bisa masuk bisa juga seperti itu ibarat aku punya rumah pintu aku tak buka pintu aku tak tutup itu kan tergantung dari kewatnya pintu kita juga dari kewatnya pintu juga ya walaupun disini nyaman sama dengan di luar tapi kalau pintu kita tertup rapat itu mau masuk juga gak bisa kita kunci kok itu kembali kepada kepasran kita kepada Tuhan yang maha kuasa ketika saya menata nafas saya ketika saya mengkonsentrasikan pada gelombang tertentu saya mengharapkan frekuensi gelombang ini alam ini ketemu dengan ini kita panggil woy sini yoy kita buka pintunya bisa ya bisa juga terus reaksi sebenarnya Kang Dalang reaksi sebenarnya kesurupan itu gimana kan kalau sudah selevel seperti jaringan tadi bisa memanggil bisa memasukkan ke dalam raga kita kan gak kelejetan gak bengok gak marah kayak orang kesurupan pada umumnya gimana tergantung dari siapa yang masuk energi apa yang masuk kalau memang energinya itu energi yang memang mohon maaf negatif dari jenis-jenis tertentu kayak jin kayak yang gak dia mau apa kita akan ikuti kecuali memang energinya bagus itu biasanya seperti itu itu menurut yang pengetahuan saya sering saya ketemu ketika ketemu orang-orang yang kesurupan kesurupan seperti itu permainan gelombang alam bawah sederinya seperti itu biasanya itu yang dari sini nanti ditarik set kita tetap dikundalini ya berarti dari tengkuk sini kita tarik kenapa kita pakai nafas karena ketika nafas kita mengeluarkannya kita konsentrasi kepada telapak tangan kita telapak tangan kita Tuhan menciptakan telapak tangan ini mempunyai kekuatan yang sangat luar biasa kita konsentrasikan bahwa disini ada medan magnet yang sangat kuat itu menurut versi saya entah itu mungkin nanti bekerja kepada orang lain tidak tapi yang saya pahami seperti itu ini kita fokuskan tangan kita ini punya gelombang medan magnet yang sangat kuat akhirnya bisa menyedot itu tadi terus ketika ini sudah menjadi magnet gelombang yang masuk kita putus melalui magnet ini frekuensinya kita tarik kita buang buang seperti itu otomatis konslet ya langsung tepar itu tadi pengalaman yang sudah saya alami seperti itu kadang-kadang kadang-kadang yang terjadi ketika kesurupan seperti itu dibacakan doa yang pengen menyampaikan pesan yang pengen menyampaikan sesuatu kepada yang kelihatan seperti ini itu juga bisa baca doa loh kadang-kadang malah levivasi ya kadang-kadang lucu seperti itu pernah pengalaman seperti itu ketika ada kesurupan seperti itu dicarikan orang pinter dicarikan toko agama dibacakan opos yang bisa baca doa cuma kamu aku juga bisa malah kan saya terus ketika dibacakan doa-doa lagi sama sesepuh malah kamu itu masih suka gini-gini mau ngobatin saya seperti itu aku diri mikir aku juga orang belum benar aku mikir wah ini gimana aku gak bisa apa-apa terus akhirnya pasrahkan kepada Tuhan ya itu cuma aku gak sopo-sopo aku bukan siapa-siapa aku gak bisa apa-apa tapi aku percaya adanya kekuatan Tuhan Gusti aku mengharapkan kalaupun orang ini punya kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja kalaupun leluhurnya mungkin ada salah yang disengaja maupun tidak sengaja terus saudara yang ada si pada jabang bayi orang ini yang tidak terawat maupun yang terawat bantulah untuk kesembuhan kembalikan kepada kesadaran ya Tuhan seperti itu kata-kata sebuah garis besarnya seperti itu terus kemudian frekuensi gelombang kita fokuskan ke tangan entah itu menariklah tangan terus kita fokuskan ke belakang kita seolah-olah menarik memutuskan gelombang ini tadi dengan nafas kita dengan nafas kita terkare ngelalah kok yuk karena saya dulu waktu belajar tidak diberikan woy woy kik iso baca enggak kamu kan belajar ini pengembangan ya berarti belajar ini nanti kamu entah bisa entah enggak yang penting kamu belajar itu kadang-kadang apakah semua yang pasti yang tak tangani ibaratnya sembuh ya enggak juga ya kadang-kadang orang itu pengen kelihatan baik kadang-kadang orang kelihatan pengen yes kadang-kadang pengen kelihatan pengen yang ditampilkan sisi baiknya bro ya itulah realita kehidupan kembalinya kepada yang maha pencipta yang jelas kita cuma ikhtiar terus kayak orang kena diabetes kayak kena orang stroke dan sebagainya apakah dengan nanya doa ini bisa sembuh ya enggak ini musik zat namanya saya juga bukan dukun saya juga bukan paranormal kan gitu ya tetap kita pelajari refleksi titik-titik sarap bagaimana listrik yang ada di dalam tubuhnya terus bagaimana hairballnya hairballnya bagaimana untuk ke dalam kita luar dalam harus jalan kemudian baru kita sugesti secara pikirannya kita bangun kepercayaan dirinya seperti itu tiga-tiganya jalan terapi tetap hairballnya jamu-jamunya tetap dari alam ke lagi terus kemudian kita bangun keyakinannya ya seperti itu terus yang dalam ini yang menjadi pertanyaan itu ternyata kan kalau seperti ini intinya adalah tadi ya orang bisa itu sebenarnya tidak bisa orang tidak bisa itu sebenarnya bisa nah itu pasti ada hubungannya dengan daya cipta ya atau apa ya namanya cipta rosor karsor karyoni karyoni nah itu menurut jenikan gimana yang terleng